Tadi saya tanya undang-undang ke lu, lu gak jawab Gua mau ngomong dulu dong Anda jawab dulu undang-undangnya apa Weh! Di sini disebut Saya gak mau jawab Saya gak mau jawab Undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab Undang-undangnya apa? Tidak mau jawab Saya yang mau jawab Gak ada urus awan Dia tanya, anda jawab Tidak perlu Jawab Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu Jawab Anda tidak bisa paksa saya Mana undang-undangnya? Jadi saya sebutkan Jawab dong Mas Habib Mana undang-undangnya? Bapak-bapak Bentar Boleh gak sebesar Bapak-bapak Bapak-bapak Politikus Gerindra Mohamad Habibur Rahman Kerap menjadi tontonan masyarakat Saat berdebat dengan lawan politiknya Sayangnya Saat debat di televisi Yang ia tampilkan adalah otot Bukan kecerdasan intelektual Momen Habibur Rahman Debat dengan politisi BDIB Deddy Sitoru Sempat viral di media sosial Untuk menjadi amikus kurek Sampai sekarang Bukum acara pidana kita Anda tidak mengatur Siapa yang boleh jadi amikus kurek Hukum pidana kita Jangan soal-soal nanya Soal antem orang Boleh gak Saya sebutkan sumber tadi Oke Soal undang-undang Undang-undang ya gak tahu kan dong Saya menyebut sumber Ya gak tahu undang-undangnya apa Sebentar Saya tanya undang-undangnya apa Jadi saya sebut Sebuah orang berhak Sebuah orang berhak Sebuah orang berhak Sebuah orang berhak Jadi Pasal ke-8 Tukang kutip loh Anda ini cuma tukang baca kliping Ngerti gak? Bahkan pemandu acara TV One Sampai tidak bisa mengkondisikan keduanya Anda saja saya tanya tadi Saya tidak akan Baik Bapak-bapak Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini Kalau kondisinya seperti ini Saya tidak akan melanjutkan Sebentar Saya harus sudah kembali Bapak-bapak Terserah 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 Bolehkah kita yang berdiskusi Jual Adini Jual Adini Jual Adini Lu mau apa juga jual Adini Oke saya harus Tidak bisa saya lanjutkan Diskusi akan saya putus sebentar Kami akan kembali saja Dasar lagi Tidak hanya itu Politisi Gerindra itu Juga sempat berdebat Dengan politisi PDIP yang lain Yaitu Adiana Pitupulu Peristiwa itu terjadi Dalam debat yang dilakukan Oli CNN Indonesia Lu yang masalah nudu gitu Nudu gimana? Lu yang bilang ada Enggak ada Kalau ada gimana? Enggak ada Kalau ada? Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Kenapa? Kenapa? Enggak ada kok Lu mau membantah penyertaan Enggak ada Perintah Lu mau membantah penyertaan Bahkan Debat keduanya Juga sempat viral di media sosial Tidak tanggung-tanggung Para netizen pun Mengedit debat keduanya Sebagai meme Yang membuat ngakak masyarakat Indonesia Momen debat ketiga Terjadi Saat Habibur Rahman Tambel di kompas TV Saat itu Ia kembali Malah Deni Politisi dari PDIP Henry Dalam debat tersebut Habibur Rahman Sempat mempertanyakan Kapasitas Henry Dalam undang-undang yang ia klaim Pernah dibuatnya Saat ia menjabat sebagai DPR RI Reaksi bulanya 02 Gak mau peduli Yang namanya Singkat curangan Gak akan demokrasi Karena menguntungkan mereka Ditahan dulu Bang Henry Ditahan dulu Bang Henry Silahkan Bang Habib Jangan sobong gitu loh Jangan arogan Gitu loh Ya Jadi di PHPU Ya di buku Di buku keempat Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Disebut Sengketa proses Ya Kalau sengketa proses Itu ada yang namanya Sengketa proses Gitu loh Enggak usah diajarin Saya ikut mengusahkan Undang-undang itu Enggak diajarin Saya menyampaikan pendapat saya Saya gak menghancurkan anda Saya menyampaikan pendapat saya Terserah anda Mau yakin atau enggak Gitu loh Emang anda siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh Apa teh? Ya emang anda siapa? Gitu loh Saya siapa? Saya waktu itu saya ngutang DPR RI Waktu itu saya ngutang DPR RI 2017 Iya paham gak? Buku keempat Paham Gitu loh Iya apa? Sangat paham Anda yang gak paham Anda yang gak paham Namun perdebatan semakin panas Saat Habibur Rahman Mengucapkan bahwa Ia tidak takut dengan Henry Komentar tersebutlah Yang membuat Henry naik hitam Ia juga mengatakan Tidak takut dengan Habibur Rahman Ia lalu mengajak Habibur Rahman Untuk tidak hanya ngomong di televisi Tapi juga berhadap hadapan Surat Habibur Rahman Apa maksud Maksud kalimatmu Emang saya takut dengan anda itu apa? Iya Setelah lebih enggak Kamu Kamu jangan cuma ngomong di televisi Mohon maaf banget Ini kita tidak ada terkaitannya Soal takut atau tidak takut Yang kita bahas disini adalah Terkait dengan gugatan Yang akan diajukan Oleh TPN Ganjar Momen keempat terjadi Antara politisi BDIP lainnya Yaitu Kapitra Ampera Dengan Muhammad Habibur Rahman Hal itu terjadi Saat keduanya membahas tentang Undang-Undang MK Kapitra saat itu meminta Agar MK yang membuat Undang-Undang Dibubarkan Karena menegalkan keluarga Jokowi Untuk maju dalam Pilpres 2024 Anda jangan mengerti soal itu Anda harus paham Bahwa kepentingan anda Untuk masuk ke partai lain Itu juga sudah melanggar institusi Anda harus pikirkan Ya bagaimana supaya Supaya kepentingan bangsa ini Dia akan sepenuhnya politik anda Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana mungkin Anda masuk ke wilayah partai orang Mencoba Memuju rayu Kandir partai orang Ini anda keliru berpikirnya Keliru bagaimana merebut kekuasaan Kekuasaan itu harus direbut Pake etika dan moral Mendengan pernyataan dari Kapitra Habibur Roman menyebutnya Dungu Maka terjadilah perdebatan panjang Dan akhirnya saling memanas Bukan direbut dengan Secara cara dan menghalalkan secara cara Ini bahaya untuk demokrasi Dan bangsa ini ke depan Itu harus anda pahami Ya Yang kedua Jawaban Jawaban soal anda Yang Jawaban soalnya Yang kedua Ya Bagaimana mungkin Anda bisa membunuh rayu Kandir orang lain Bapak Bapak Kartel lain Apakah kita juga punya kandir Kandir lain Kandir sendiri Kenapa anda Tampaknya anda Kandir 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 Kandir